Halo Sobat 100, masih bersama saya Roshid Adrianto dalam program 100 Institute Dan kita masih membahas soal-soal pada bab relatifitas Oke Sobat 100, pada video kali ini kita akan membahas atau menghitung kecepatan relatif dari 2 buah elektron yang bergerak saling mendekat Simak soalnya baik-baik ya Jadi disini diketahui ada 2 buah elektron saling mendekat masing-masing dengan kelajuan 0,75C relatif terhadap kerangka acuan laboratorium Nah pertanyaannya adalah Sobat 100 tentukan kecepatan relatif antara kedua elektron nilainya berapa C Oke sebelum mengerjakannya lihat ilustrasi gambar berikut ini Jadi katakanlah disini ada elektron yang pertama bergerak dengan kelajuan sebesar 0,75C Ini kita ukur terhadap kerangka acuan yang diam dalam soal ini adalah laboratorium Kita simbulkan V1T ya Nah ada elektron yang lain bergerak mendekat ini kita simbulkan sebagai V2T Karena mendekat ini kita gunakan tanda negatif ya Secara gambar ini kita gambarkan bergerak ke kiri untuk elektron yang pertama tadi bergerak ke kanan Ilustrasi ini untuk memudahkan kita dalam melakukan perhitungan Nah yang ditanya adalah kecepatan relatif antara kedua elektron Disini saya ambil yang kita hitung adalah V12 Boleh juga V21 ya Kalau V12 berarti ini kecepatan elektron pertama menurut elektron kedua Kalau V21 berarti kecepatan elektron kedua menurut elektron yang pertama Nah karena kita akan menghitung V12 berarti dalam hal ini Elektron pertama kita anggap sebagai bendanya Lalu elektron kedua itu sebagai kerangka yang bergerak Nah karena kita ingin menghitung kecepatan benda diukur oleh kerangka yang bergerak Maka formula yang kita pakai disini menggunakan tanda negatif ya Jadi formulanya adalah V12 sama dengan V1T dikurangi V2T per 1 min V1T kali V2T per C kuadrat Atau secara umum formulanya adalah kecepatan benda menurut kerangka yang bergerak Itu sama dengan kecepatan benda terhadap kerangka yang diam dikurangi kecepatan kerangka yang bergerak Per 1 min kecepatan benda menurut kerangka yang diam kalikan dengan kecepatan kerangka yang bergerak Ini dibagi C kuadrat Dalam permisalan ini yang sebagai benda adalah elektron pertama kerangka yang bergerak adalah elektron yang kedua Nah kita masukkan angkanya ya sobat 100 V1T 0,75C V2T adalah negatif 0,75C Sehingga kita tuliskan di baris berikutnya V12 itu sama dengan 0,75C dikurangi negatif 0,75C Dibagi dengan 1 min 0,75C kalikan negatif 0,75C dibagi C kuadrat Nah silahkan dihitung ya sobat 100 disini ada negatif kali negatif jadi positif Jadi 0,75C dikurangi negatif 0,75C sama dengan 0,75C ditambah 0,75C Hasilnya adalah 1,5C Kemudian disini juga ada 1 negatif 0,75C kali negatif 0,75C sama ya Negatif kali negatif jadi positif Sehingga yang kita hitung 0,75C kalikan 0,75C hasilnya adalah 0,5625C kuadrat Dibagi C kuadrat, C kuadratnya habis ya Sehingga kita tuliskan di baris berikutnya V12 sama dengan 1,5C dibagi dengan 1 plus 0,5625 Nah ini tinggal dihitung saja ya sobat 100 1,5 dibagi dengan 1,5625 Sudah dihitung sobat 100 sudah dapat ya jawabannya ya kita peroleh nilai V12 itu sama dengan 0,96C Ini jawabannya ya sobat 100 Oke sobat 100 sampai disini bisa dipahami ya ini sangat gampang sekali Jadi ingat baik-baik Kalau disini ada 2 benda saling bergerak mendekati Ditanya kecepatan relatif antara keduanya Maka kita boleh hitung nilai V12 atau V21 nanti jawabannya sama Jadi kalau kita mau hitung V12 Formula yang kita pakai adalah V12 sama dengan V1T kurang V2T per 1 min V1T kalikan V2T per C kuadrat Atau kecepatan benda menurut kerangka yang bergerak itu sama dengan Kecepatan benda menurut kerangka yang diam dikurangi kecepatan kerangka yang bergerak Dibagi 1 dikurangi kecepatan benda menurut kerangka yang diam Kalikan kecepatan kerangka yang bergerak per C kuadrat Ini formula yang kita pakai untuk mengerjakan soal ini Nah sobat 100 masukkan saja angkanya Lakukan perhitungan nanti ketemu ya Nilai kecepatan relatif antara kedua elektron itu berapa C Begitulah sobat 100 sampai disini bisa dipahami ya Ini sangat gampang sekali Nah kalau sobat 100 sudah paham untuk video penjelasan ini Sobat 100 bisa melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya Lalu untuk pertanyaan atau soal-soal berkaitan dengan mata pelajaran Matematika, Fisika, Kimia, Mandarin atau Inggris Sobat 100 bisa tanyakan soalnya di aplikasi Tanya Jawab Soal Oke sobat 100 selamat belajar ya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya